Halo balik lagi di YouTube channel kita udah lama banget tuh aku nggak upload video karena kesibukan kerja dan kecapean di weekend nah hari ini Arjuna hari terakhir sekolah karena dia eh libur spring break dua minggu yang biasanya kita di liburan Mei vakansinya atau spring break ini kita pergi ke Indonesia tapi tahun ini kita tetap di negerlans ini fanggupup aku Frozen Raven Kong with peto X Iya Hadi ulang tahun ya yang mana yang Hadi ulang tahun ini ini yang ini makan bukan Hadi ulang tahun kemarin baru belinya Iya yang terjadi habis itu aku ngambil cuti enggak ambil bercuti paling ya biasa Jumlah satu minggu libur kita paling mau cari kegiatan biar dia enggak bosan selama aku kerja paling dia di daycare siyan liburannya di bang lagi ya liburannya di daycare lagi walaupun enggak apa-apa sayang mudah-mudahan tahun depan kita bisa pulang ke Indonesia Oke ya ya Wayah Naya tahun ini mah di sini lagi aja nggak papa nah nanti sekarang ini aku mau cari-cari eh penginapan-penginapan gitu deh biar biar dia agak-agak ada hiburan-hiburan hiburan dan liburan gitu eh nggak ada salahnya juga sih kita ini explore netherland karena aku juga belum belum pernah ke ke keliling netherland jadi aku belum banyak banget dan aku mau ke Amersfoort kelebihan di Amersfoort kita cuman satu kali tapi tahu nggak kita tuh belum pernah ke kota-kota kecil di Belanda benar-benar terus eh jadi nggak ada salah nggak ada salahnya juga kita sekarang karena masih pandemi jadi kita eksplor Belanda aja nanti aku update lagi ya Oke selanjutnya lagi mau gambar gambar a more us makita kutik take on my info celib bas indonesianya apa nggak papa aku gambar nggak papa aku gambar kayak gini gitu bagus gambar kamu nak dia mah anaknya suka ngapdn gitu kalau bagus kok bagus sekali kamu gambarnya sayang ya Oh ya tadi juga Juna dibagi rapor ini raportnya Arjuna cuman eh tadi ngobrolnya lewat tims lewat online Alhamdulillah dia eh ada banyak peningkatan kata bu gurunya matematikanya bagus ya sayang cuman bekeraipan leisen bekeraipan leisen itu mengerti eh dari bacaan gitu dia bisa baca tapi ngerti nggak apa yang dia baca gitu Nah itu masih agak-agak sulit sebenarnya dia bisa cuman kalau misalnya lagi ngobrol gini aku nggak ngerti bahasa ke Belanda terus aku tanya Juna emang ini artinya apa Nah dia bisa tuh langsung ngejelasin ke aku cuman kalau udah lihat dari kayak buku terus dia harus harus mencari dengan kata-kata dia sendiri dia agak-agak repot repot dan rapot nah tuh ini dia jadi di rapotnya dia itu dia dikasih tahu ah who had met met my itu gimana sih apa yang kamu suka gitu ditanya terus dia nulisnya disini dia suka eh tak boleh dong enggak masa rapot dicura-cura dia suka gimnastik suka main luar ama suka nonton film apa yang kamu nggak suka enggak terus dia nulisnya disini eh aku nggak suka di isengin atau ada orang yang pukul atau tendang aku gitu gitu jadi dia masuk kayak gitu-gitu nah selebihnya eh bagus hasilnya tadi gurunya udah bilang bagus-bagus-bagus tuh naik-naik-naik ya Alhamdulillah lah Ups nggak penting mah ngerti anaknya ya kan nggak usah sepintar-pintar banget yang penting rajin ya ini khasut ini khasut iya betul ya enggak jadinya yang penting mah jangan males Juna harus rajin kalau rajin pasti ngerti gitu oke ya udah sekarang kita mau lanjutin aja juna mau dan baruloo tadaa tjana papa like subscribe subscribe comment and share tadaa en welk en welk en comment welke je leuker vindt frozen raven welke vind je cooler welke vind je leuker frozen raven of corn with the better works je kan gewoon ook corn zeggen als je wilt doei doei